Oke, bertemu lagi dengan saya ya Kita akan hari ini akan membahas mengenai Trio Tribular 1 Matematika tahun 2017 Kode soalnya itu 311 Nah, sekarang kita bermula dari soal 1 dulu ya Ini akan saya bahas soal 1 pertama kali Nah, itu cara menjawabnya Lihat, kita ingat dulu Di sini ada soal nih Matriks order 2 kali 2 Dikurangin dengan matriks order 2 kali 2 Nah, dijumlahkan dengan matriks order 2 berapa? 2 kali 3 dengan 3 kali 2 Nah, kita ingat kembali Bagaimana cara mengurangkan balik Mengurangkan dan menjumlahkan juga Dalam matriks, gimana caranya? Ayo, masih ingat nggak? Yaitu, kita jumlahkan pada posisi yang sama ya Misalnya, matriks kalau pertama Baris pertama, baris pertama Dikurangkan dengan matriks Kolom pertama, baris pertama juga Berarti, nah kalau saya ambil nih 3 akan merupakan posisi yang sama itu dengan 4 Sehingga 3 dikurangkan 4 berapa? Berarti, 1 Ya, benar ya? Nah, selanjutnya yang ini nih Matriks pada kolom pertama Baris pertama kolom kedua Berarti, kita kurangkan lagi dengan matriks Baris pertama kolom kedua Yaitu, 2 dikurangin dengan negatif 7 Jadi, berapa? Jadi, positif ya 7-nya menjadi 9 Ya, ya Sekarang Berarti, yang ke-8 nih 8 temannya yang mana? Oh, ternyata negatif 5 Berarti, 8 dikurangin dengan negatif 5 berapa? 13 ya Nah, sekarang yang 2 Temannya berarti, sisanya berarti yang 4 Berarti, 2 dikurangin dengan 4 adalah negatif 2 Bisa ya? Wow, masih mudah sekali Nah, sekarang Ingat kembali bagaimana konsep dari Perkalian dalam matriks Gimana? Pertama, kita pisahkan dulu ya Yang mana? Baris Nah, pertama kita Ini baris Dikali dengan Kolomnya ya Nah, baris dari kolom Nih, ini kolom pertama nih Negatif 3 7 dan 1 Kalau baris pertamanya 3, 2, negatif 3 Selain itu, kita punya konsep dalam perkalian Gimana? Oh, ternyata Setelah kita kalikan Kita jumlahkan Ayo, kita mulai satu-satu ya Baris pertama dulu Berterhadap kolom Pertama Itu 3 dikalian negatif 3 Negatif 9 Tadi katanya diapakan? Dijumlahkan Oke, kita kasih jumlah nih 2 dikali dengan 7 Berapa? 14 Ya, terus Negatif 3 kali dengan 1 Berarti ditambah dengan negatif 3 Ataupun saya tulis langsung Kurangi dengan 3 Boleh ya? Sama ya nanti Nah, setelah itu Kita sudah mendapatkan nih Baris pertama Kolom pertama Nah, sekarang Kita harus mencari Baris pertama kolom kedua Gimana? Kita kalikan Baris pertama dengan kolom Kedua tentunya Yaitu berapa? 3 kali negatif 6 Negatif 18 Ya, benar Terus 2 dikali negatif 2 Negatif 4 Terus Negatif 3 kali 5 Berapa? Ayo, berapa? Negatif 15 Lalu sampai kata pergalian Ayo Selanjutnya berarti Sudah selesai ya Baris pertama Soalnya kita dapatkan Baris pertamanya Nah, sekarang Baris kedua Caranya bagaimana? Sama Tetap konsep yang sama Yaitu baris kali kolom Nah, berarti baris kedua Kita kalikan dengan kolom pertama Negatif 4 kali 3 Positif 12 Terus negatif 2 kali 7 Negatif 14 Selanjutnya 1 kali 1 adalah Positif 1 Lalu Baris kedua Dengan kolom kedua Negatif 4 kali negatif 6 24 Positif ya Negatif 2 kali negatif 2 Positif 4 juga Dan 1 kali 5 Positif juga Ya, positif 5 Ayo Kita tulis ulang soalnya Jawabannya Gimana? Negatif 1 9 13 Negatif 2 Terus Dijumlah dengan berapa nih Pernyumlahannya Ayo Jumlahkan Negatif 9 Tambah 14 Kurangin dengan 3 Berapa? Oh iya Positif 2 Terus Negatif 18 Dikurangi 4 Kurangin dengan 15 Wow Kurang-kurang-kurang ya Semuanya Jadi berapa? Negatif berapa tuh? Berapa? 30 7 Benar gak? Cek lagi Negatif 19 Ya Benar ya Nah Selanjutnya 12 Kurang 4 Tambah dengan 1 Berapa tuh? Berapa? Sah Negatif sah 1 Selanjutnya 24 Tambah 4 Tambah 5 Ayo Penjumlahan Kalau gak usah penjumlahan Alhamdulillah ya 29 Tambah 5 Berarti 28 Tambah 5 Berarti 33 Ya Nah Ayo Selanjutnya Dimana Konsep penjumlahan Tadi sudah saya katakan sebutkan Konsep penjumlahan Hampir mirip dengan Konsep Terima kasih penjumlahan Terima kasih penjumlahan Berarti kita kurangkan Posisi yang sama Bila jumlahkan posisi yang sama Maaf Kita jumlahkan posisi yang sama Baris pertama Nah ini juga baris pertama Walaupun pertama kan sama ya Berarti negatif 1 Ditambah dengan 2 Adalah 1 9 Karena negatif 37 Berapa Berapa tuh Negatif 28 13 Kurangkan dengan 1 Berarti positif 12 Negatif 2 Terus Ditambah dengan 33 Berapa Positif 31 Ada apa hasilnya Ada Hasilnya Adalah D Yang mendekati Dalamnya adalah D